Anak Adalah potret diri Dari jiwa yang tidak pernah mati Cara kita mendidik Dan mencari nafkah itulah Yang kita wariskan kepada mereka Dan orang tua yang bijak Akan mewariskan dunia Yang aman Dan nyaman bagi anak-anaknya Bukan Sekedar Tumpukan harta Tuhan memberikan berbagai macam obat Bagi manusia di dalam hutan Apabila hutan hilang Hilang pula kesehatan manusia Namun sayangnya dalam lima puluh tahun terakhir ini Masih Sekali yang tidak memiliki kesadaran Bukan cinta Yang mereka wujudkan Sebagai tanda terima kasih kepada alam Yang telah memberikan hidup Dan kehidupan Melainkan mereka mengundulinya Mencapik-capiknya Dan membakarnya Hingga terputuslah Mata rantai kehidupan di dalamnya Dan hebatnya Penghancuran itu tidak berhenti hingga kini Suara hewan yang ketakutan Melihat api yang menyala Tidak pernah membuat mereka kasihan Apalagi Yang ada mereka malah tertawa melihat kehancuran Dan hasilnya Hasilnya jutaan hektare hutan tropis hilang Setiap tahunnya hilang Ditebang habis Diubah menjadi lahan pertanian Menjadi perkebunan Pertambangan Akibatnya Gandungan harta Di dalam tanah Semakin rendah Dan apabila tidak ada program yang berkelanjutan Untuk memperbaiki mata rantai ekosistem kita yang rusak Maka kandungan Tanah kita akan semakin turun Semakin turun Hingga akhirnya Tidak mampu lagi memberikan kita kehidupan Tidak akan mampu lagi menjaga kelestarian Dan keanekan agama menhayati Dan tidak mampu lagi membantu kita Mengembangkan perekonomian Untuk itulah Untuk itulah WWF Bekerja Melindungi perbatasan terakhir hutan alam Indonesia Dan juga menjamin dikelolanya produk-produk hutan yang berkesinambungan Dan tentu saja Untuk menyembuhkan hutan-hutan yang rusak Dan inilah WWF Indonesia Bersama para pendekar lingkungan di beberapa daerah di Indonesia Bersama Terima kasih.